Ayang, kata sore bikin bayan bareng yuk. Gua lagi main game, seno lu. Sebelum janur kuning melengkung, semua masih milik bersama. Bacan lu gendut. Tapi jangan lama-lama ya nunggu, lu makan juga kan. Kau sasok pahit lu, kong gak kutuh perhatian dari lu. Gak gitu dah, gak gitu cara mainnya. Namaku Angel. Bocah SD yang udah hayang-hayangan. Begitulah kata abangku. Semua orang punya fase percintaan masing-masing. Tapi kata orang, fase ku terlalu cepat. Kata orang juga, cintaku ini cinta monyet. Cinta yang cuman main-main. Tapi kenapa ya rasanya tetap sakit? Apakah cinta itu bener-bener membuat kita sakit? Ini terjadi satu minggu yang lalu. Sebelum sakitku yang mendalam di layar tiktok kalian. Kata orang ini sebuah pengen kabat. Tentu saja bikin barang. Eh? Eh. Eh, ayang. Ayang denger gak sih? iya iya bawel gua lagi main game udah sono lu udah sampai ketemu di taman ya bye Hai 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 apaan sih lu jeng jeng bodoh punya ayam sebelum jantar kuning melengkuh semua masih berikmas aku bacot loh gendot apa lo kesini katanya nanti sore kamu bikin apa air sama Farah ya iya kenapa ikutlah di mana ada yang jelis itu ada wangi selimew eh di utama boleh jaduk-jaduk nanti kena aku mirai iya iya udah ntar aku ikut ya nggak boleh Allah aja lu rusak momen romantis gue sama ayam udah ntar pulang aja Farah nggak bakalan dateng kau susah tau lu ayam kuat tuh pasti dateng dan lu nggak usah baca laki-laki yang tua ayam sini solo lu ya udah aku pulang aja aku jangan lama-lama ya nunggu belum makan cuba kan kau susah main lu aku enggak kutuh perhatian dari lu sebelum Hai Gue mesti jelasin Jok Apa yang mau dijelasin? Dan lu Jura, gue udah anggap lu sebagai saudari gue Tapi lu kayak gini Dekak Jok Begini yang namanya cinta monyet Cinta yang main-main aja bisa sakit Apalagi cinta serius Apakah sakitnya akan sama? Ataukah sakitnya melebihi dari ini? Jika seperti ini rasanya Aku jadi takut untuk jatuh cinta